Sekarang kita akan ke gedung DPR, Komisi 5 hari ini menggelar rapat evaluasi penanganan insiden kecelakaan pesawat lain air PKLKP. Dan sudah ada Akasha Fiantri di DPR RI. Akasha, bagaimana situasi rapat di sana saat ini? Ya baik Tommy dan juga Tuinda, sekitar pukul setengah 11 waktu Indonesia Barat tadi, Komisi 5 DPR RI ini menggelar rapat umum terkait dengan update terkini. Kondisi terkini dari pasca jatuhnya pesawat lain air PKLKP pada hari Senin 29 Oktober lalu. Dan dalam rapat ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, tadi saya melihat, beliau memasuki ruang rapat dan lalu juga ada Kepala Besarnas Muhammad Syaugi yang juga memasuki ruang rapat lalu dari pihak KNKT, dari pihak tim DVI, RS Polri dan juga dari pihak lain air yang datang untuk mengikuti rapat bersama pada hari ini. Dan pada hari ini setidaknya tiga agenda yang menurut Fahri Jemi, selaku Ketua Komisi 5 DPR RI yang akan dibahas. Yang pertama yang ini terkait dengan apresiasi untuk para pihak yang telah terkait, yang telah ikut dan melakukan evakuasi. Dan yang kedua adalah mendapatkan laporan dari pihak-pihak yang telah ikut melakukan evakuasi terkait bagaimana hasil dari evakuasi yang telah dilakukan selama ini. Dan yang ketiga adalah mendapatkan laporan terkait dengan kinerja yang telah dilakukan oleh Kemenhof. Dan dalam kinerja Kemenhof sendiri ini setidaknya ada beberapa hal yang difokuskan namun ada dua hal yang di highlight. Dimana yang pertama adalah terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh para pihak, rekomendasi apa yang sudah dan belum dilakukan oleh pihak Kemenhof. Dan yang kedua adalah terkait dengan fenomena kecelakaan yang dapat dikatakan ini meningkat. Ini dari 2015 kecelakaan dan 2018 menjadi 18 kecelakaan. Dan untuk menjawab hal itu semua, di rapat pertama setelah dibuka ini Menteri Perhubungan Budi Karyasumber di sini ini diberikan kesempatan pertama untuk melaporkan laporan. Ini terkait dengan kronologi dan juga informasi pesawat. Dan juga tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Kemenhof. Di antaranya ini membuka posko crisis center, membuka posko di JICT. Dan juga salah satunya yakni telah memberikan rekomendasi kepada pihak dari PT Garuda Indonesia dan juga Line Air untuk memeriksa pesawat Boeing 737 MAX 8. Karena memang di Indonesia sendiri hanya dua maskapai tersebut yang menggunakan pesawat Boeing jenis ini. Dan ternyata dari hasilnya dari 11 pesawat Boeing yang ada, semuanya dinyatakan layak. Dan dari hasil laporan semua itu, pihak Kemenhof merasa harus pun dilaporkan kepada keluarga dan akan memilih KNKT untuk memberi tahu tersebut. Dan berikut penyataan dari Budi Karyasumadi. Kita memang minta Direktur Teknik dan beberapa tim dari Line Air itu dinonaktifkan. Gunanya apa? Gunanya untuk melakukan suatu klarifikasi yang lebih lugas terhadap fungsi-fungsi itu. Dan itu sudah dibebas. Terkait dengan rekomendasi sendiri dari pihak KNKT yang diberikan kepada pihak Kemenhof, ada 157 rekomendasi, baru 20 rekomendasi yang telah dilaksanakan. Di belakang saya rapat masih berlangsung, belum dikabarkan, belum dipaparkan. Apakah apa saja rekomendasi yang belum dipaparkan dan kenapa belum dilaksanakan, namun nanti akan kita update selanjutnya, karena rapat di belakang saya masih berlangsung. Dan juga update untuk yang saat ini bisa saya sampaikan yakni, 104 jenazah yang telah teridentifikasi dan besok hari, 23 adalah direncanakan, seluruh pemeriksaan DNA akan rampung dan nanti besok hari akan dievaluasi kembali. Apakah memang harus dilanjutkan pemeriksaan atau tidak. Kembali ke studio. Terima kasih.